Pemirsa, terima kasih masih bersama Pak Hasim. Pak Hasim masih jalankan bisnisnya sendiri. Masih? Arsari kalau nggak salah sekarang, Arsari Group. Saiznya makin besar? Stagnan terusan aja, 1-2 tahun ini. Dulu kalau nggak salah masuk 51 pengusaha terkaya di Indonesia. Sekarang peringkat berapa nih? Saya nggak tahu, saya nggak ikuti kok. Tapi kekayaannya masih bisa cukup untuk membantu Pak Perbowo jadi Presiden? Iya, masih cukup. Masih cukup? Masih cukup. Pas Hasim, dengan keluarga di tengah kesibukan, masih punya waktu luang dengan istri, dengan anak, dengan cucu? Itu yang saya sesalkan, waktu untuk cucu kurang. Saya sesalkan itu. Sudah punya berapa cucu? Dua, dua cucu. Yang ketiga ya on the way. Karena beberapa saat lalu menikahkan putranya, Mas Aeryo. Ya, anak saya. Dan istrinya sedang mengandung sekarang. Kita harapkan tahun depan. Cucu ketiga. Cucu ketiga. Mas Hasim, melihat peran seorang istri ya? Ini perjalanan hidup. Ada nilai-nilai tertentu yang menginspirasi Pak Hasim? Saya terus sangatnya kagum sama istri saya ya. Dia istri orang kaya. Tapi dari dulu, sudah 30 tahun, dia melakukan kegiatan sosial di tempat-tempat kumuh. Di Jakarta, di luar Jakarta, di Bogor, di NTT. Sekarang di... Sampai ke NTT, Pak? Sampai yang ini, sampai ke Kabupaten Sika, sampai Belu, sampai Soe, Tambua, Alor kemarin. Dan itu dia lakukan selama 30 tahun dan itu tidak... Tidak terekspos ya? Tidak terekspos. Saya malah baru tahu nih. Kegiatannya apa, Pak Hasim? Kegiatan antara lain pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak-anak, pendidikan anak-anak, paut. Kita banyak, ada 53 komunitas yang sedang dibantu di Bina. Dan padahal, bukan hanya di Indonesia. Di Filipina, isi saya dapat penghargaan dari pemerintah Filipina. Dua tahun lalu, dari Presiden Aquino. Dapat penghargaan karena yayasan kami, yayasan saya juga di situ. Membantu di Filipina sewaktu ada bencana di Takluban. Dua tahun lalu, yayasan kami dari Indonesia. Organisasi internasional pertama yang datang dan membantu di Takluban itu dari Indonesia. Itu yayasan WADA. Kemudian di Nepal, Kathmandu. Di Bhutan, di Afganistan, di India. Kita ada kegiatan-kegiatan amal juga di sana. Tapi itu kan tidak terekspos. Mengapa istri sangat peduli dengan kegiatan pendidikan? Ya, karena kami lihat bahwa komunitas isi saya dan saya yang mendukung, itu peran dari ibu. Seorang ibu itu sangat menentukan perilaku dan masa depan anak-anak. Saya pikir itu benar. Itu benar sekali. Nah, proyek yang sedang berjalan adalah kami kirim dari NTT, kami kirim delapan ibu, nenek-nenek, untuk belajar di lembaga namanya Bedford College. Di mana itu Pak? Itu di Rajasthan, dekat 200 km dari New Delhi. Ini nenek-nenek yang kirim. Belajar apa mereka? Belajar untuk merancang, merakit, dan untuk juga membubarkan alat-alat tenaga surya, tenaga matahari. Oh, canggih itu. Nenek-nenek belajar energi ya? Nenek-nenek tidak lulus SD. Tidak lulus SD, ada dropout kelas 2, kelas 3, kelas 4 SD. Dari NTT, tempat Anda, mereka belajar dan jadi ahli. Luar biasa. Jadi mestinya dapat suara dari para nenek nih? Ya memang seharusnya. Tapi kita kan tidak kaitkan dengan politik. Dan luar biasa, ini membedayakan mereka. Nah, kenapa? Waktu itu ada yang tanya, karena ada pejabatannya, kenapa nenek-nenek? Bukan bapak-bapak, kenapa bukan ibu-ibu muda? Ini isi saya ya, bukan saya. Isi saya bilang, kalau seorang nenek pulang ke kampungnya, tidak akan meninggalkan kampungnya. Akan tetap di kampungnya karena ada cucu dan anak di situ. Kalau ibu-ibu muda, belum tentu akan kembali ke kampungnya kalau sudah punya keakhlian. Akan ke kota besar. Kalau bapak-bapak lebih parah lagi. Sudah ada keakhlian, mungkin ke kota, mungkin kawin lagi istri kedua, istri ketiga. Kan begitu. Ini isi saya yang bilang, dan memang logika. Sekarang luar biasa. Ada empat desa di NTT, sekarang luar biasa. Ibu-ibu ini, nenek-nenek ini sudah pasang, mereka merawat. Luar biasa. Kalau rusak, mereka merawat. Mereka memperbaiki. Sudah ada koordinasi dengan pemerintah supaya lebih... Iya, ada beberapa bupati-bupati yang sudah hadir. Mereka kaget kalau istri saya sudah duluan ke desa-desa. Mereka sendiri belum pernah ke desa itu. Ada bupati Sika menyaksikan di depan saya. Dia kaget. Pak Ibu Hashim, istri konglomerat. Kok bisa sampai ke kampung itu? Tiga, empat kali. Pak bupati pernah ke kampung itu? Bupati belum pernah ke kampung itu. Iya, saya juga bingung. Kok bisa, bupati nggak tahu. Nah, ini. Dan itu, ibu-ibu itu membawa alat-alat penerangan dari tenaga surya di situ. Nah, itu di Sika. Di Polo Timur, dua jam ya. Ada desa namanya Koe. 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 Dua jam dari Kupang, juga sama. Juga sama. Baru ada etrifikasi. Ini, apa, yayasan istri saya yang bawa etrifikasi di situ. Ini kalau Pak Prabowo jadi presiden, nenek-nenek ini akan terbantu banyak nih, Pak? Pasti. Pasti ya? Mak-mak itu pasti kita akan bantu. Saya kira harus ditambah, jangan hanya mak-mak, tapi nenek-nenek nih. Mak-mak itu kan nenek-nenek. Oh, nenek-nenek juga ya? Iya. Mak-nenek kan mak-mak, nenek-nenek muda, nenek-nenek itu. Iya nggak? Pak Asim, terakhir ya. Apa yang belum Pak Asim melakukan dalam hidup? Menarik ya. Menarik ya, saya harus pikir ya. Apa yang saya belum pernah. Pikir dulu ya. Iya, saya pikir dulu. Mungkin ya, next episode nanti saya. Oh iya. Pak Asim, terima kasih atas kesempatan ya. Semoga sukses ya. Terima kasih banyak. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa. Pemirsa, demikian spesial interview.